Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang berjumpa dengan Anda semua dalam program Hidup Sehat Pilihan Kita bersama saya, Inji Rantung. Dalam beberapa minggu ini, kita akan mendengarkan seri pembahasan dengan tema The Power of Mind atau Kuasa Pikiran yang akan disampaikan oleh praktisi hidup sehat yaitu Arlene Jim. Bila ada pertanyaan dan komentar, boleh dikirimkan ke nomor 0878-00123457. Saya ulangi, nomor 0878-00123457. Selamat mendengarkan. Hukum kesehatan, hidup sehat, pilihan kita. Ada sebuah keluarga di Amerika Serikat yang sedang berbahagia menunggu kelahiran dari anak mereka yang kedua. Ayah tidak sabar, ibu tidak sabar. Tetapi yang lebih tidak sabar lagi adalah anak pertama laki-laki mereka yaitu Michael. Setiap hari dia begitu bersemangat dan bertanya kepada ibunya, Ibu, apakah adik akan dilahirkan hari ini? Dan berhari-hari hal itu berlangsung terus. Setiap hari dia akan duduk dekat ibunya dan kemudian menyanyikan lagu, You are my sunshine, you make me happy. Setiap hari seperti itu, karena dia sangat merindukan untuk bisa bertemu segera dengan adiknya, adik perempuannya. Dan akhirnya setelah sembilan bulan berlalu, tibalah waktu yang sangat dinantikan. Michael harus menunggu di rumah karena dia tidak boleh masuk ke dalam rumah sakit. Ayahnya kemudian mengantar ibunya pergi ke rumah sakit untuk kemudian melahirkan di sana. Pada waktu kelahiran, dokter menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Dan kemudian mereka menemukan bahwa bayi ini, bayi kecil ini tidak akan bisa selamat setelah dilahirkan. Tetapi kemudian dokter berupaya dengan keras. Berupaya untuk bisa menyelamatkan nyawa baik ibu maupun anak perempuan yang kecil ini. Dan setelah melalui proses kelahiran yang sangat sulit, akhirnya dokter berhasil mengeluarkan bayi ini. Tetapi dokter mengatakan bahwa bayi ini tidak memiliki perkembangan seperti bayi normalnya. Dia perkembangan dari paru-parunya tidak sempurna. Dan dia diprediksi hanya bisa bertahan hidup selama beberapa hari setelah dilahirkan. Ibunya sangat sedih, ayah sangat sedih. Dan semua keluarga begitu sedih mendengar kabar tentang bayi perempuan ini. Dan akhirnya berita ini pun sampai kepada Michael. Dia memaksa kepada orang tuanya dan keluarganya agar dia dibawa untuk bertemu dengan adiknya. Tetapi mereka katakan bahwa rumah sakit tidak mengizinkan kamu masih anak kecil bisa masuk ke dalam rumah sakit. Sampai akhirnya kondisi adiknya, bayi perempuan ini semakin kritis. Dan setelah itu Michael semakin mendesak untuk menemui adiknya. Kemudian ayahnya membawanya ke rumah sakit. Pada waktu para perawat akan melarang Michael untuk bisa masuk ke dalam kamar tempat adiknya tidur. Maka ayahnya berkata bahwa kalau tidak saat ini ada kemungkinan dia tidak akan lagi bisa melihat bertemu dengan adik yang sangat dinantikannya. Michael kemudian diizinkan masuk menemui adiknya yang sedang berada di ruang inkubator. Di satu kotak inkubator. Dan dia melihat adiknya. Dia katakan, adikku ini kakakmu Michael. Dan kemudian dia mulai menyanyikan lagu yang sering kali dia nyanyikan kepada adiknya ketika adiknya masih ada di dalam perut ibunya. Dia nyanyi, you are my sunshine, my only sunshine, you make me happy when skies are grey, you never know dear how much I love you, please don't take my sunshine away. Dia nyanyikan itu kepada adiknya berulang kali. Dan setelah beberapa lama, para perawat mulai memperhatikan detak jantung dari bayi perempuan ini. Mereka melihat bahwa ada peningkatan. Mereka melihat bahwa ada perbaikan. Dan kemudian orang tuanya, ayah dan ibunya kemudian bilang kepada Michael, Michael nyanyi terus, nyanyi terus. Dan Michael nyanyi terus. Dan perubahan itu semakin baik, semakin baik. Dan saudara tahu, bayi perempuan ini selamat. Dia tidak meninggal pada waktu itu. Kenapa? Oleh karena dia merasakan kasih dari seorang kakak laki-laki. Saudara ada apa dengan cinta? Beberapa tahun yang lalu kita tahu ada sebuah film yang berjudul ada apa dengan cinta. Tetapi cinta atau kasih yang kita maksud di dalam Alkitab adalah kasih yang melebihi apa yang dibayangkan oleh manusia. Tuhan memberikan kita dua perintah. Yaitu hukum yang terutama. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sepuluh hukum Allah tergantung pada dua hukum ini. Hukum pertama sampai hukum keempat adalah perwujudan dari kasih kepada Tuhan. Sedangkan hukum kelima sampai hukum ke sepuluh adalah perwujudan dari kasih kepada manusia. Saudaraku, sekali lagi saya ingatkan. Apakah hukum, sepuluh hukum dan dua hukum yang tercakup dalam dua hukum terutama ini. Diberikan kepada Tuhan untuk menganiaya kita. Untuk membuat hidup kita sengsara. Tidak saudara. Hukum itu diberikan untuk kebaikan kita. Hukum diberikan kepada Tuhan kepada kita. Bagaikan Tuhan memberikan bunga mawar yang indah. Sebagai seorang pria yang memberikan bunga mawar yang indah kepada kekasihnya. Tuhan memberikan hukum kasih. Oleh karena dia sangat mengasihi kita. Saudaraku, Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya jadi teringat di dalam Alkitab ada sebuah cerita yang diceritakan oleh Yesus. Yaitu yang terdapat di dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Saya percaya saudara-saudara sudah tahu cerita ini. Ini tentang orang Samaria yang murah hati. Saudara, di antara orang Yahudi, pertanyaan siapakah sesamaku manusia? Itu telah menyebabkan perselisihan yang tidak ada habisnya. Bagi mereka tidak ada keraguan bahwa kalau itu sesamaku manusia ini adalah orang-orang kaumku sendiri. Tapi yang namanya orang kafir, orang Samaria, mereka itu orang asing dan musuh. Tidak perlu dikasihi. Tetapi di mana perbedaan yang harus dibuat dari orang-orang yang sebangsanya mereka sendiri dan di antara kelas-kelas sosial yang berbeda? Siapakah yang akan menjadi sesama manusia bagi para imam, para rabi, atau pemimpin mereka? Orang Samaria, dikatakan orang Samaria yang diceritakan oleh Yesus. Sederhananya, dia lagi jalan di jalan yang sama. Jalan yang sama dengan imam, dengan para ahli Taurat. Tapi dia melihat kepada orang yang sedang menderita. Dan ia melakukan tugas yang ditolak untuk dilakukan oleh orang lain. Dengan kelemah lembutan dan kebaikan, kita tahu ceritanya. Dia melayani orang yang terluka itu. Ketika ia melihat orang itu, ia berbelas kasihan kepadanya. Dan mendatanginya, dia balut luka-lukanya. Menyiraminya dengan minyak dan anggur. Dan bahkan menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Dan membawanya ke tempat penginapan. Dan merawatnya. Besoknya, tidak cukup sampai di situ. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria yang dianggap sebagai orang kafir. Keesokan harinya, dia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu. Dan berkata, rawat dia. Dan kalau engkau belanja lebih daripada dua dinar ini, nanti saya balik, saya akan ganti. Jadi, saudara imam dan orang Lewi, itu hanya memamerkan kesalahan secara luar. Tetapi orang Samaria inilah yang dianggap kafir. Yang menunjukkan bahwa dialah orang yang benar-benar diubahkan. Tidaklah lebih menyenangkan baginya untuk melakukan pekerjaan itu dibandingkan dengan imam dan orang Lewi. Itu nyusahin hidup. Ngapain repot-repot nolong orang. Bahkan di jaman kita sekarang, kita jadi takut menolong orang. Karena kita takut orang berbuat kejahatan kepada kita. Tetapi di dalam roh dan perbuatannya, Ia membuktikan bahwa dirinya selaras dengan kehendak Tuhan. Saudara, ketika kita mencintai dan mengasihi peduli kepada sesama kita, maka kita menjadi selaras dengan Tuhan. Ada banyak orang yang mengaku melayani Tuhan. Tetapi tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman berjalan dengan Tuhan. Keinginan mereka untuk melakukan kehendak Tuhan hanya sebetulnya mengikuti keinginan sendiri. Bukan tuntunan roh kudus. Tingkah laku mereka yang mengatakan hal-hal ayat-ayat Alkitab diucapkan, tapi perbuatan mereka tidak selaras dengan hukum Tuhan. Mereka mengaku menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Tetapi mereka tidak percaya bahwa ia akan memberikan kuasa kepada mereka untuk bisa mengalahkan dosa-dosa mereka. Mereka tidak memiliki hubungan pribadi dengan juru selamat yang hidup, dan karakter mereka menyingkapkan kerusakan baik secara turun-temurun maupun secara kebinasaan. Saudaraku, kita yang hidup di dunia yang modern ini seringkali menjadi sama seperti golongan para imam dan ahli taurat itu. Kemunafikan kita harus kita akui. Kita sering mengatakan kata-kata yang indah, kita mengutip Alkitab, tetapi sesungguhnya perbuatan kita jauh berbeda dari apa yang kita ucapkan. Mengapa? Karena kita tidak memiliki pengalaman berjalan bersama Tuhan. Kasih Tuhan tidak ada di dalam diri kita. Saudara, manusia ini memerlukan kasih Tuhan untuk bisa mengasihi sesamanya manusia. Hanya ketika kita menerima kasih Tuhan, kita dapat memberikan kasih itu, membagikan kasih itu kepada sesama kita. Saudara, sepuluh hukum Allah yang kita sudah ketahui, kita tahu diberikan sebagai hukum kasih kepada kita. Dari sepuluh hukum Allah ini, empat menyatakan kasih kepada Tuhan dan enam kasih kepada sesama manusia. Apa artinya? Artinya adalah kasih kita kepada sesama mencerminkan kasih kita kepada Tuhan. Adalah mustahil kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, tetapi cara kita memperlakukan orang lain itu semena-mena. Kita tidak peduli terhadap orang lain, kita tidak mau menolong orang lain, karena itu sebetulnya menunjukkan bahwa kita tidak mengasihi Tuhan. Saudara, hukum Allah adalah kasih menunjukkan kasih dan karakter Allah yang sesungguhnya. Kalau kita mengaku kita adalah anak-anak Allah, putra-putri kerajaan sorga, harusnya sepuluh hukum ini juga menjadi karakter kita. Dan saudara, tahukah saudara apa yang kita dapat ketika kita tidak mengasihi sesama kita manusia? Juga uang, harta, semua yang kita pikir kita miliki, maka akan habis di rumah sakit. Akan habis untuk obat-obatan yang tadinya harusnya kita bisa gunakan untuk menolong orang lain. Dalam Lukas 4, ad 18, salah satu tujuan Yesus hadir di dunia ini adalah untuk menyampaikan kabar baik, pembebasan kepada orang-orang yang miskin. Saudara, kita mengaku sebagai umat Tuhan, tapi kita tidak melakukannya. Saya jadi teringat dosa kota Sodom. Dicatat di dalam Yeheskel 16, ad 49-50. Dosa mereka, mereka congkak makanan, banyak makan yang berlimpah-limpah, sombong, kesenangan hidup. Tetapi mereka tidak mempedulikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan yang ada di sekitar mereka. Saudaraku, inilah masalah dengan kita yang hidup saat ini. Kita terlalu mencintai diri dan tidak bisa mengasihi orang lain. Keegoisan kita begitu tinggi, begitu besar, menutupi mata kita untuk mengejar uang, mengejar harta, mengejar jabatan, mengejar kesenangan yang lebih dan lebih lagi. Tetapi kita melupakan bahwa ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Bahkan Tuhan membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati kita. Untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, orang Samaria yang diceritakan Yesus itu, menggenapi perintah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan dengan demikian, ia menunjukkan bahwa dia lebih benar daripada orang-orang yang ahli-ahli agama yang mencelah dia. Dia ambil resiko untuk dirinya sendiri, sama seperti kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang harus kita tolong, kita takut jangan-jangan dia orang jahat. Tapi dia ambil resiko itu. Dia memperlakukan orang itu seperti saudaranya sendiri. Saudara, orang Samaria ini merupakan lambang dari Kristus. Juru selamat kita menunjukkan kepada kita suatu kasih yang tidak bisa disamakan dengan kasih manusia. Waktu kita terluka dan hampir mati. Yesus yang sudah mengasihani kita. Yesus waktu kita terluka, dia tidak jalan melewati kita dari seberang jalan, hanya lihat dari seberang jalan. Dan dia tidak meninggalkan kita untuk binasa tanpa pertolongan dan tanpa harapan. Yesus tidak tetap tinggal di rumahnya di sorga yang suci dan bahagia. Di mana dia dikasih oleh seluruh penghuni sorga dan membiarkan kita menderita di bumi. Tapi saudara, Yesus menunjukkan kasih yang sejati. Dia lihat kebutuhan kita yang mendesak. Dia turun dari sorga untuk menyelesaikan masalah kita dan menyatakan kasihnya kepada manusia. Dan dia mati untuk menyelamatkan orang-orang yang memusuhi dia seperti saudara dan saya. Dia berdoa, Yesus berdoa bahkan ketika dia mau dibunuh, dia berdoa untuk orang-orang yang mau membunuhnya. Dan menunjuk kepada teladannya sendiri bahwa ini loh, ini perintahku bahwa kasihilah seorang akan yang lain. Sama seperti aku sudah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara, ada manfaat ilmiah dari mengasihi orang lain. Umur kita pasti akan jadi lebih panjang. Kita lebih bahagia daripada menumpuk harta di bank, kemudian banknya kolaps, kita jadi stres. Kita menolong orang, kita jadi bahagia. Kita akan, kalau kita punya penyakit-penyakit kronis, akan lebih punya tingkat peluang untuk sembuh. Menolong orang lain, mengendalikan tekanan darah. Kita jadi punya perilaku yang lebih baik. Dan mengurangi paparan hormon stres yang bisa bikin kanker, saudara. Jadi ada terlalu banyak manfaat untuk dengan kita menolong orang lain. Kalau kita terpisah dari Tuhan, maka kita tidak bisa tulus mengasihi orang lain dengan kekuatan kita sendiri. Kekuatan kita sendiri nih, kalau kita nolong orang lain, kita tolong, kita foto-foto, terus kita pajang ke media sosial kita. Saudara, itu bukan apa yang diminta oleh Tuhan. Tuhan mau kita mengasihi mereka betul-betul seperti saudara kita sendiri. Ada banyak perintah tentang saling mengasihi di dalam Alkitab. Yohanes 13 ayat 34, saling mengasihi. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8, Allah adalah kasih. Maka kita harus saling mengasihi. Kalau kita tidak mengasihi, kita tidak kenal Tuhan. Percuma kita bilang kita adalah orang Kristen, tetapi kita tidak mengasihi. Kalau kita tidak punya kasih yang sejati, maka sebetulnya Bapak kita adalah setan. Karena kasih yang sejati hanya datangnya dari Tuhan saja. 1 Yohanes 2 ayat 9, kalau kita mengaku anak Tuhan, tapi kita benci orang lain, maka kita masih berada di dalam kegelapan. 1 Yohanes 2 ayat 11, kita berada di dalam kegelapan kalau kita benci dan kegelapan itu nantinya akan membutakan mata kita. Akan membuat kita sakit dan membuat kita mati. Kalau ada orang yang benci saudaranya, sebetulnya kebenciannya itu bahkan membunuh manusia. Saudara, bukan hanya keinginannya untuk membunuh orang lain, tetapi pada waktu kita membenci orang lain, kita sebetulnya sedang bunuh diri. Kita tidak memiliki hidup di dalam diri kita. Kesimpulannya, kalau kita tidak mengasihi Tuhan dan manusia, maka korbannya adalah diri kita sendiri. Saudara, hukum-hukum Tuhan. Saudara, Tuhan berikan untuk kebaikan. Saudara dan saya. Di dalam 1 Korintus 13 yang dikenal sebagai pasal kasih, kita bisa menemukan begitu banyak kriteria kasih. Dikatakan di sini bahwa percuma kalau kita bisa melakukan hal-hal yang hebat sekalipun, tetapi kita tidak bisa memiliki kasih. Kita tidak bisa mengasihi orang lain. Dan walaupun kita beramal, kita menyumbang, berdonasi, tapi kita tidak memiliki kasih, maka tidak ada gunanya. Ini yang penting. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita kalau ketidakadilan terjadi, tetapi bersuka cita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung sesuatu. Saudaraku, kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, tetapi kasih, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih tidak pernah berkesudahan. Kenapa? Karena kasih adalah karakter Allah, dan Allah adalah kekal. Kasih adalah karakter Yesus. Kalau kita mengundang Yesus tinggal dalam hati kita, maka kita akan memiliki kasih yang sejati. Saudaraku, kita punya kewajiban untuk saling mengasihi satu sama lain. Karena Tuhan mau kita menjadi satu dan sama seperti Allah Bapak, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yesus rindu agar anak-anaknya bersatu. Dalam banyak ayat di Alkitab, dikatakan bahwa Yesus meminta kepada Bapaknya, supaya kita semua bersatu. Saudara, di Timur Tengah ada dua perairan yang sangat menarik. Perairan yang pertama adalah Laut Mati. Laut Mati ini dikenal sebagai perairan yang terendah yang ada di atas permukaan bumi ini. Di sinilah air mengalir masuk ke dalam Laut Mati ini, dan kemudian tidak pergi kemana-mana. Kalau saudara berkunjung, punya kesempatan berkunjung ke Laut Mati, maka saudara akan bisa berenang, bukan berenang ya, tetapi bisa berendam dan saudara tidak akan tenggelam. Karena masa dari garam, kandungan garamnya begitu tinggi, sehingga gravitasinya tidak ada. Akibatnya tidak ada makhluk hidup apapun yang bisa hidup di dalam Laut Mati ini. Tidak ada ikan-ikan, karena namanya saja Laut Mati, artinya tidak ada yang bisa hidup. Tapi tidak jauh dari Laut Mati itu, ada sebuah danau yang sangat indah. Yang sering kali disebutkan di dalam cerita-cerita Alkitab, yaitu Danau Galilea. Bedanya dengan Laut Mati, danau ini menerima air, air aliran dari sungai-sungai masuk ke dalam danau ini, dan kemudian dia menyalurkannya kembali kepada perairan yang ada di sekitarnya, bahkan sampai jauh. Nah saudara, apa pelajarannya dari dua perairan ini? Kalau kita seperti Laut Mati, yang terus menerima saja, menerima berkat-berkat dari Tuhan tanpa pernah mau membagikannya kepada orang lain, tanpa pernah mau menolong orang lain, tanpa pernah mau mengasihi orang lain, maka kita akan mati. Kita tidak akan kemana-mana, tidak ada makhluk hidup, tidak ada kehidupan yang ada di dalam hati kita, tidak ada kasih, tidak ada damai sejahtera yang ada di dalam diri kita. Tetapi kalau kita seperti Danau Galilea, yang selalu membagikan kasih Tuhan, yang menerima kasih Tuhan dari sorga, mengalir di dalam diri kita, dan membagikannya kepada orang lain, maka saudara, saudara akan memperoleh hidup. Oleh karena itu doa kita seharusnya selalu adalah, Tuhan ajarlah aku untuk mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Kalau kita memiliki kasih, saudara, ini adalah obat yang terampuh untuk menyembuhkan saudara. Maka kita yang sakit, baik itu fisik, mental, dan rohani, dengan penebusan anak domba akan diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Sehat secara fisik, mental, dan rohani. Jika saudara mau mendapatkan kasih itu, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, Bapak kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu lah yang menyanggupkan kami untuk bisa mengasihi orang lain. Kami memohon pada saat ini, Tuhan, ajarlah kami untuk bisa mengasihi dengan segenap hati kami. Seperti diri kami sendiri. Tolong kami dan lepaskan kami dari segala keserakahan, segala kedengkian, kebencian terhadap orang lain. Yang selama ini mengakibatkan kami menjadi sakit. Bebaskan kami, Tuhan, dari belenggu kebencian. Dan gantikan hati kami dengan damai sejahtera dan kasih yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Hukum kesehatan, hidup sehat, pilihan kita.